Soal kabut asap yang masih terus terjadi, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto impau masyarakat gunakan masker dan meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan para pihak bersangkutan terkait treatment kesehatan kepada masyarakat di tengah kabut asap. Kondisi kabut asap di Provinsi Jambi yang masih terus terjadi, hal ini dikhawatirkan dapat memperburuk terjadinya kasus ISPA di masyarakat. Kondisi ISPA akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini juga rentan terkena anak-anak hingga orang tua. Terkait hal ini, mengenai sekolah, Edi Purwanto meminta agar kebijakan pelaksanaan sekolah secara daring terus ditinjau dengan melihat situasi dan kondisi kabut asap yang terjadi, termasuk jika memang ada hal-hal yang mengharuskan ke sekolah, seperti halnya ujian sekolah. Di sisi lain, Edi Purwanto meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk melakukan treatment kesehatan kepada masyarakat. Kondisi kesehatan di masyarakat dalam kondisi kabut asap ini diminta oleh Ketua DPRD Jambi ini untuk betul-betul diperhatikan dan dipersiapkan. Sementara itu, Edi Purwanto juga meminta agar pemerintah kabupaten kota serta Provinsi Jambi untuk mempersiapkan masker bagi masyarakat untuk mengurangi angka peningkatan kasus ISPA. Menurutnya, kesehatan masyarakat dalam situasi seperti ini juga harus diprioritaskan, selain penanganan kerhutlah yang terjadi. Tentukan ISPA, saya berharap Dinas Kesehatan berkoordinasi, berkolaborasi dengan para pihak sehingga memang kita menghadapi asap ini, treatment kesehatannya juga disiapkan dengan baik. Nanti masker-masker harapan saya juga disiapkan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi mungkin ISPA kita bicarakan sehingga kalaupun misalnya nanti tidak offline kita juga disiapkan daripada kesehatan termasuk oksigen dan sebagainya disiapkan di sekolah-sekolah kalau ada kira-kira mengganggu ISPA seperti ini. Terima kasih.